Pada tahapan pendaftaran calon legislatif DPRD Kota Madiun, terdapat 18 partai politik yang berlomba-lomba mendaftarkan bacaleknya ke KPUD Kota Madiun, Jawa Timur. Beberapa partai politik merupakan partai yang sebelumnya sudah mengikuti kontestasi helatan pemilu di Kota Madiun. Namun sebagian diantaranya baru pertama kali mencalonkan bacaleknya untuk turut terjun mewarnai dinamika politik di Kota Madiun. Bagi partai politik baru harus menempuh tantangan yang cukup berat karena harus berupaya mendapatkan simpatisan serta memperoleh suara yang lebih untuk memenangkan pemilu. Di Kota Madiun seperti apa Pak? Targetnya Pak? Kita punya harapan paling tidak di Kota Madiun itu ada yang mewakili untuk yang di DPR. Itu harapan kami. Saya pasang tidak banyak memang hanya 12 orang berdapil jemaah tiga. Tapi saya berharap dari tiga itu nanti ada yang satu atau beberapa orang yang bisa melejit. Kalau yang dulu-dulu kita tidak siap, artinya begini. Dulu itu tenteng kampen yang saya ikut dari Partai Garuda, karena itu saya menjalankan cuma empat orang. Empat orang dan tidak siap semua. Ini mungkin lebih matang di dalam menyajukan jalan. Jadi pertarungan dalam kali ini mungkin lebih baik daripada tahun-tahun yang dulu. Pak Partai Umat itu kan baru Pak sulit nggak Pak untuk merekrut untuk simpatisannya? Ya memang lumayan ya. Selalu perjuangan. Selalu perjuangan. Tapi kami yakin karena Basis kami itu adalah dari Terutama dari Muhammadiyah. Itu mungkin yang membuat kami yakin Bisa mendapatkan suatu. Pak untuk Bacalek Pak itu sudah terpenuhi semua Pak di setiap kapil Pak? Ya sebagai partai baru kami agak sulit untuk mencari. Sehingga untuk sementara ini Kami hanya bisa Menyampaikan Dua orang berjabat. Ya harapan kami Kelapan orang yang kami menjalankan Kau bisa masuk Sebagai anggota DPRD. Meski sebagai peserta baru dalam pemilu mendatang, Masing-masing berharap dapat mengambil kursi semaksimal mungkin Untuk duduk di DPRD Kota Madiun. Dari Madiun, Gus Nanto, Garda TV Assalamualaikum